hai 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 Oke halo guys welcome back with me di channel to banter gaming oke dan di video kali ini saya akan beritahu ke kalian kalau ada event yang hadiahnya itu adalah star protection card jadi masih belum tahu apa itu star protection card bang gitu kan itu adalah jenis item-item untuk melindungi kekalahan kalian dari di mode ranked gitu dan sekarang ada kebetulan ada eventnya itu guys jadi eh kesempatan gitu kan yaitu kalian langsung aja pergi ke bagian event nah di bagian event ini langsung kalian klik bagian hot nah ini pasti muncul kayak gini kan nah disini itu untuk mendapatkan star protection card kalian membutuhkan yang namanya orange sunglasses sebanyak 14 itu ada di sini aja ada tiga ada tiga pilihan of ada tiga opsi rewardnya dan yang paling bagus cuman ini doang star protection card jadi ini minimalkan tiga orang ya tim dengan 3 PR atau lebih jadi tiga orang baru kalian bisa dapat perlindungan bintang gitu main triolah gampangnya gitu Nah untuk syaratnya gimana bang syaratnya kalian harus kumpulin yang kuning kacamata ini sebanyak 14 nah ngumpulin ya kumpulinnya itu di sebelah kanannya kalian klik yang bagian quest dan questnya ini sama seperti quest-quest yang sebelumnya sudah saya pernah jelasin yaitu ya pertama kali disuruh main pertandingan mode klasik atau browel sebanyak satu kali yang kedua disuruh main juga klasik browel rank sebanyak tiga kali yang selanjutnya juga disuruh main rank browel sebanyak lima kali itu Nah untuk quest selanjutnya yaitu cuman login harian jadi ketika kalian login itu dikasih kacamata ini ya kacamata kuning nih login pertama dikasih dua sampai login keempat dikasih dua terus sampe login ketujuh kalian dikasih lima lima kacamata ini ya jadi sangat gampang sekali Hai untuk mendapetin start protection card nya karena ya lumayan sih biar kalau pas kalian kalah tuh ya enggak langsung turun gitu karena apalagi eh main trio triolah triopublic gitu kan kita nggak tahu itu jadi ya mending sih ambil ini aja gitu ya dan event ini itu durasinya selama lima hari lagi guys ya kalau kalian belum tahu lima hari dari sekarang dan sekedar info tambahan lagi untuk kalian yang pengen ngedapetin star protection card ini lebih banyak gitu ya sebab saya pengen dapetin kayak gini yang perlindungan bintang tapi pengen dapetin yang banyak gitu gimana nah gampang kalau kalian dapetin yang banyak yang pertama itu di event yang kedua jadi Starlight member nah di Starlight member nih kalian dapat juga dapat satu lumayan kan bisa per minggu dapet satu sih kalau enggak salah ini terus habis tuh setelah di Starlight itu kalian bisa dapat di bagian sekuat nah di squad ini kalian bisa klaim ini kalau di squad ini main dua aja bisa guys enggak harus main trio di sini main dua dua bisa bedanya gitu kalau di squad lebih enak karena udah punya squad jadi main dua player pun udah bisa bisa di aktifin ini gitu kalau kalah nggak akan kurang minta apa itu poinnya gitu kalau tadi kan harus trio beda sama yang di squad sama di event gitu tapi harus punya squad guys gitu makanya join aja suka-suka teman-teman kalian yang enggak kepake gitu yang jarang on buat ngeklaim ini doang gitu gampang sekali ya buat ngedapetin perlindungan bintangnya gitu jadi sangat gampang sekali sih buat kalian yang nanti masih bingung caranya gimana bisa tonton video ini dari awal hingga akhir dan thank you buat kalian semua yang yang sudah setia di channel to battle gaming dan jangan lupa silahkan comment like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya